Intro Halo adik-adik kakak Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja Seperti biasa, di sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Melalui renungan singkat, renungan 5 menit yang akan dibawakan oleh Kak Meri Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Sebelum berdoa, Kak Meri mau nyanyi dulu ya, dengerin ya Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang Jari manis pakai cincin, jari keringkingku sayang Ku berhitung, 1, 2, 3, 4, dan 5 Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Mari adik-adik kakak, kita lipat tangan, kita tutup matanya, dan tundukkan kepalanya Kita mau berdoa Tuhan yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan dari pagi, siang, hingga sore hari ini Kami masih boleh dalam keadaan sehat Tuhan berkati kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan yang baik, amin Firman Tuhan yang menjadi rendungan kita di sore hari ini Tentang doa Sebelum Kak Meri lanjut Kak Meri mau bertanya dulu sama adik-adik dari kelas TKA sampai kelas 6 Siapa yang tadi pagi ketika bangun tidur langsung berdoa? Oh semuanya berdoa ya puji Tuhan Kita harus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Karena Tuhan sudah baik kepada kita Kita diberi kesehatan dan napas kehidupan Sehingga boleh mengikuti rendungan Kak Meri di sore hari ini Doa hari ini tentang doa yang ada di katekismus Tentang tangiang lahotu gereja manang dung sahat tusi Artinya doa mau berangkat ke gereja atau sudah sampai di gereja Sebelumnya Kak Meri mau tanya Siapa yang selalu berbicara? Memakai bahasa batak di rumah? Sama mama? Sama papa? Ada? Wah kalau ada puji Tuhan Kita jangan malu-malu ya Memakai bahasa batak Oke? Oke isi dari doa tangiang lahotu gereja Kak Meri akan membacakan buat kita semua Ya semuanya duduk yang mani supaya boleh dengar-dengaran Ada yang tahu artinya? Iya kira-kira artinya seperti ini adik-adik Pujian kami buatlah benar Kira-kira begitu ya adik-adik artinya Nah walaupun kita belum boleh ke gereja Setiap hari minggu ada ibadah Boleh berdoa seperti ini ya adik-adik Kak Meri ulangi ya Nanti boleh dibaca lagi katekismusnya di hapal-hapal lagi ya Supaya lebih lancar Tetap semangat ya adik-adik Walau kita sekolah dan gereja dari rumah Tunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang baik Oke adik-adik Demikian firman Tuhan hari ini Doa terbaik buat adik-adik semua Tuhan memberkati Marilah kita berdoa Tuhan yang baik Terima kasih buat segala berkat Tuhan Yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Mengajarkan kami tentang doa Tuhan berkatilah kami dimanapun kami berada Supaya nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan Terima kasih Tuhan yang baik Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai bertemu di Renungan besok adik-adik Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton